Intro Pembesaribuan warga desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Sangat antusias menanti pembagian sembako dari paket SMS yang diusung PDI Perjuangan Pembagian sembako ini menjadi salah satu program yang sangat ditunggu dan diminati masyarakat Karangasem Pengentasan kemiskinan menjadi program utama yang akan dilakukan pasangan calon Bupati Karangasem Wayan Sudirta Bersama pasangannya Made Sumyati Persoalan kemiskinan memang merupakan permasalahan klasik di bumi tanah Aron Karangasem Yang sampai saat ini belum dapat terpecahkan oleh Bupati sebelumnya Untuk itulah program pembagian sembako akan menjadi agenda rutin yang akan dilakukan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Sudirta dan Made Sumyati Jika dipercaya masyarakat memimpin Karangasem untuk 5 tahun ke depan Wayan Sudirta sudah turun ke desa kami khususnya untuk kedesaan Menange Das atas sumbangan sembakonya untuk nanti kalau sudah menjadi Bupati Karangasem agar tidak lupa untuk turun ke bawah Tokoh masyarakat Menange, Wayan Dangin juga merasa sangat bangga dengan berbagai program yang digulirkan paket SMS Program-program SMS juga sangat humanis dan menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat Karangasem Banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wayan telah memberikan pemahaman yang sangat berarti terhadap arti Bagi apa yang disebut dengan konsep humanis Dimana dalam hal ini kami merasa berbangga Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami setelah menjadi menjabat nanti sebagai Bupati Bisa memberikan relasi yang terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan secara nyata bagi kami rakyat Karangasem Dukungan dan rasa antusias juga diungkap Kadus Belatung, Komang Sudjana Yang sudah merasakan bukti nyata dari program perakyatan yang kerap dilakukan Wayan Sudirta Mengucapkan terima kasih atas kesumbangan sembakonya kepada masyarakat Belatung Dan masyarakat kedesaan Menange pada khususnya Keharapan kami ke depan kalau Pak Wayan telah menjadi Bupati Kami dari Kepala Dusun Belatung sangat mengharapkan bantuan-bantuannya berupa fasilitas jalan air di masyarakat kami di Belatung Belum terpenuhi dan bantuannya kepada masyarakat miskin pada umumnya Ke depan supaya semua usulan-usulan dan program Pak Wayan itu supaya dilaksanakan ke depan Sedikitnya 1.300 paket sembako dibagikan kepada warga masyarakat yang sangat antusias menerima program humanis dari paket SMS ini Purna Pak Wayan